Pejabat Bupati Morojambi, Bahyuni Diliansa, menghadiri puncak peringatan Hari Waisak Bersama 2567 Budis Era 2023 di Candi Agung, Kedaton Desa Morojambi, Kejamatan Morosebo, Morojambi. Pada puncak peringatan Hari Waisak Bersama di Candi Agung, Kedaton itu merupakan pusat kegiatan peringatan yang dihadiri oleh ribuan umat Buddha, termasuk biksu dari berbagai daerah di Indonesia dan perwakilan dari sejumlah negara di Asia Tenggara. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan cari media sosial di bawah ini. Terus berbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya Muhammad Raidil, pamit undur diri, sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Pejabat Bupati Morojambi, Bahyuni Diliansa, menghadiri puncak peringatan Hari Waisak Bersama 2567 Budis Era 2023 di Candi Agung, Agung Kedaton, Desa Morojambi, Kejamatan Marosebo, Muarojambi. Pada puncak peringatan Hari Waisak Bersama di Candi Agung Kedaton itu, merupakan pusat kegiatan peringatan yang dihadiri oleh ribuan umat Buddha, termasuk biksu dari berbagai daerah di Indonesia dan perwakilan dari sejumlah negara di Asia Tenggara. Hadir pula pada kegiatan tersebut, Komuner Jambi Al-Haris, Wakil Wali Kota Jambi, Kapolres Morojambi, Ketua Satu Sanggah Agung Indonesia, YM Bante Kemacaro Mahetera. Pejabat Bupati, Bahyuni Diliansa, menyebutkan kegiatan peringatan Hari Waisak Bersama di Candi Kedaton Morojambi, merupakan sudah kedua kali dilakukan di Candi Kedaton Morojambi dan sebelumnya digelar di Kompleks Percandian Gumpung. Candi tinggi, namun kegiatan rutin digelar setiap tahun dan tahun ini sebagai peringatan Waisak Bersama. Pejabat Bupati, Bahyuni berharap dengan semangat peringatan itu meningkatkan pemahaman akan keberagamaan dan kebenikaan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Selain itu disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris bahwa di momentum Waisak ini mengajak para umat Buddha untuk selalu meningkatkan semangat pelajar Dharma dalam diri sekaligus bersama-sama menjaga kekayaan sejarah bangsa di Provinsi Jambi ini. Momentum bagi umat Buddha untuk merenungkan kembali nilai-nilai luhur ajaran sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah budaya dan juga sejarah pendidikan di Nusantara Makan Yudhiya ini, yaitu pusatnya Buddha itu kembali digunakan oleh umat Buddha kita untuk meraihkan hari Waisak. Nah sejujurnya Candi ini memang kita anggap ini daerah Yasakra. Maka dari itu kita juga bangga dan silakan nanti gunakan Candi ini untuk selama-lamanya untuk sebagai apakah itu untuk upacara agama atau ibadah hari-hari silakan saja. Kenapa? Karena ini adalah warisan leluhur yang mesti kita budayakan, yang kita leserikan. Terima kasih telah menonton!